Peringatan, buat lo yang suka jijik dengan sesuatu yang jorok, penyakit kulit, dan lagi makan, gue saranin jangan nonton konten ini. Tapi kalau lo mau belajar, mau dapet edukasinya, dapet pengalaman buruk gue ini menjadi hikmah buat lo, lo wajib nonton konten ini sampai habis. Terima kasih telah menonton! Tindakan medis, gue harus berobat karena suatu penyakit yang disebabkan kemungkinan besarnya oleh air kolam koi atau ikan koi kita. Jadi intinya konten ini mengedukasi teman-teman nih atau berbagi pengalaman gue yang buruk, bahwa lo kalau merawat ikan koi harus higienis, harus bersih, dan tetap waspada serangan parasit maupun virus pada tubuh kita nih manusia sebagai perawatnya. Jadi gue cerita sedikit ya, gue ini merawat ikan koi jujur 90% kolam gue, gue urus sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang ada yang bantuin, atau bayar orang, atau punya pembantu di rumahnya, gue gak punya pembantu. Jadi memang 90% bahkan lebih gue tuh ngerjain sendiri. Setiap hari gue water changing, mingguan atau bulanan gue back wash, gue bersih-bersihin media filter, gue bersihin atau ngobatin ikan koi gue, gue ngerjain sendiri. Dan salahnya gue, gue tidak menggunakan sarung tangan. Mungkin teman-teman juga mikirnya, ah iyalah gak perlu lebay banget pakai sarung tangan. Yes, bener, gue juga berpikir seperti itu. Tapi, gue tetap gak jorok. Gue ada sabun nih dia nih, gue udah sediain di deket kolam gue, deket shower ini. Ini sabun ini standby 24 jam dan selalu gue isi terus. Setiap gue ngurusin kolam, gue cuci tangan sekali atau dua kali. Bayangin kalau gue emang ngerjain kolam atau bersihin kolam atau urusan dengan kolam sehari lagi. Sepuluh kali, sepuluh kali gue cuci tangan. Cukup bersih sebenarnya udah. Tapi ternyata, gue terserang penyakit yang disebabkan oleh virus namanya kutil. Atau mata ikan. Yang kurang lebih, sorry ya, sesuai tadi peringatan di awal video. Kalau menjijikan, mohon maaf. Yang lagi makan gak usah. Tapi udah gue peringatkan bahwa video ini mengandung konten yang mungkin bisa menjijikan lalu. Tapi dengan niat edukasi ya, bukan karena niat demi konten. Nah ini dia, ini yang disebut namanya mata ikan teman-teman. Ini gue ambil dari Youtube, dari internet. Ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Menurut dokter kulit sih, mata ikan dengan kutil ya sama aja. Ya kalau teman-teman juga berpikir beda ya, mohon maaf ya. Cuman pengertian yang gue dapat sama aja. Nah, mata ikan atau kutil ini teman-teman, itu disebabkan oleh dua macam. Menurut dokter kulit gue. Kalau ada yang salah, koreksi ya. Yang pertama bisa karena... Di... apa ya, bagi orang-orang yang obesitas atau kegemukan seperti gue. Ada di lipatan-lipatan kulit, lipatan paha. Karena kegemukan, dia jadi kotor dan menyebabkan kutil atau mata ikan. Atau penyebab yang kedua, karena virus. Virus inilah yang bisa disebabkan oleh human to human atau binatang ke human. Atau dari virus, eh sorry. Atau dari air, atau dari media apapun yang bisa menularkan ke kita. Nah, menurut dokter, karena gue ceritain lo hobi apa yang di rumah, lo merah apa yang di rumah. Jadi dia yang ngecek mungkin ya. Dan gue ceritain gue punya ikan koi, gue merawat terus. Terus setiap hari gue hampir bersinggungan dengan air kolam koi. Dengan ikannya bahkan. Akhirnya gue difonis, gue akan nakutil di jari gue. Yang ini nih. Nanti gue tunjukin. Atau mata ikan. Dan... Dulu katanya ada obat ya pake salep. Itu pun kurang maksimal. Kalisol kalau gak salah sama salepnya. Dan akhirnya gue difonis harus operasi. Operasi itu ada dua macam teman-teman. Ada operasi sayatan. Ada operasi laser. Karena begini. Kutil yang disebabkan oleh virus. Gue awalnya satu di jari gue. Gara-gara gue gunting-gunting. Gunting kuku nih iseng. Akhirnya jadi tujuh kecil-kecil. Nah akhirnya jadi tujuh tersebut. Ada empat lima mata ikannya yang. Menyatu jadi agak gede. Ya dibilang gede banget sebenarnya enggak sih. Cuman agak gede gitu. Dan akhirnya gue difonis harus operasi. Kecil. Mungkin buat teman-teman kayaknya lebay banget ya. Wah gitu aja operasian. Masalahnya gini teman-teman. Dulu gue pernah nih masih muda. Belum nikah. Gue cabut sendiri nih pake tang pake air aki. Sekarang gue udah umur 41 tahun. Kalau gue jorok. Atau gue kayak dulu gila-gilaan. Gue takutnya ada efek-efek lainnya pada tubuh gue. Jadi terpaksa gue harus lakukan dengan operasi. Yang kedua. Biar higienis ya. Yang kedua. Gue harus cepat ambil tindakan. Karena ini kan menular ya. Kalau gue megang istri gue. Megang anak gue. Bisa menular ke mereka. Jadi gue mikirin mereka juga. Gue gak mikirin barang gue sendiri. Akhirnya. Gue sampailah di ruangan ini. Ruangan ini adalah suatu klinik kecantikan. Yang gue juga baru tau nih. Ternyata. Kalau lo mau operasi kutil atau mata ikan. Pilihannya gak cuman ke rumah sakit. Tapi ke klinik kecantikan juga mereka terima. Dan akhirnya gue disini memilih. Atau dipilihkan sama dokternya. Dengan dua macam cara. Ada yang dibakar doang. Lasernya. Atau kutilnya. Dengan laser. Atau yang kedua nih teman-teman. Dia. Dengan laser. Tapi disayat. Jadi efeknya. Si dagingnya agak bolong. Nah. Singkat cerita. Gue milih yang bakar doang. Karena gue takut. Yang agak bolong tersebut. Ternyata. Itu menggunakan laser yang dibakar doang. Sakitnya meminta ampun. Karena hanya di biusnya menggunakan salep. Alias bius luar doang. Karena gue jerit-jerit. Dokternya kasihan. Dan juga dokternya berpendapat. Lo kalau gini udah sakitnya banget. Lalu lo bisa berulang-ulang mas. Gimana kalau kita sayat aja. Dengan syarat disuntiknya. Eh di biusnya dengan suntikan. Bius lokal. Akhirnya dengan terpaksa. Dan demi kesembuhan. Gue pilih yang itu. Suntiknya emang sakit banget. Dua kali. Dan di bawah. Lapisan kulit. Tapi ternyata. Gue gak nyesel milih itu. Dari awal tau gitu. Gue milih yang sayat. Atau dibuang dagingnya langsung. Menggunakan laser. Yang agak bolong ya. Efeknya. Setelah disuntik. Gue baal banget. Di laser itu. Tidak terasa panasnya sama sekali. Gak kerasa sakitnya. Sampai di kuret pun. Dilepasin akar-akar. Kutilnya juga gue gak kerasa. Singkat cerita. Tangan gue seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah hari ketiga. Setelah operasi. Operasi kecil ya teman-teman. Ini lihat. Yang hitam ini. Ini gue versi pengangkatan mata ikan atau kutil. Menggunakan laser dengan dicongkel atau disayat. Sedangkan yang kanannya. Itu masih versi yang dibakar doang pakai laser. Jadi ini ada dua versi nih. Hasil tangan gue nih. Dan jujur teman-teman. Ya walaupun gak mau ya amit-amit. Bisa jadi yang sebelah kanan ini. Yang ini. Nah itu. Kalau masih ada kutil lagi. Ya gue harus operasi yang disayat. Jadi akhirnya dua kali kerja. Nah. Hikmah yang bisa lo ambil dari kejadian ini. Gue pun akan merubah nih. Cara gue hidup. Di antara kolam koi. Atau bersama kolam koi gue. Kalau lo mau megang-megang ikan. Kalau lo mau. Bersih-bersihin kolam. Lo megang pipa. Megang airnya. Yang pertama. Pastikan tangan lo gak ada luka terbuka. Kalau ada luka terbuka. Berarti lo tau artinya. Lo minta tolong orang lain yang kerjain. Atau lo menggunakan sarung tangan yang canggih. Yang emang. Bisa menjaga luka lo tersebut. Tidak termasukin. Atau termasukin lagi apa bahasa itu. Gak kemasukan air kolam koi. Yang bisa mengandung virus, parasit, bakteri. Dan lain-lain. Yang kedua. Usahakan. Memang lo harus stand by sarung tangan. Walaupun gak ada luka pun. Memang lo harus punya sarung tangan. Bisa lo belilah sarung tangan medis ya. Atau sarung tangan yang di S-Hardware. Yang karet gitu bahannya. Itu lo harus siapin. Jadi intinya. Jangan lagi deh. Lo sekarang bersinggungan langsung dengan air kolam koi. Karena air kolam koi ini. Banyak mengandung parasit, bakteri, dan virus. Jadi bahaya banget buat kita sebenarnya nih teman-teman. Termasuk. Kalau lo melakukan operasi. Yang ketiga nih. Operasi pada ikan koi. Sayatan kecil. Membuang mata ikan atau kutil mereka. Atau kayak bisul. Hati-hati tuh sebenarnya. Jadi benernya. Lo harus menggunakan sarung tangan. Seperti dokter-dokter. Karena. Daging yang kita ambil dari ikan koi kita. Baik itu mata ikan. Kutil. Bisul. Ataupun tumor. Kalau itu virus. Kita operasi mereka. Tapi itu. Apa tertular ke kita. Bahaya banget. Pertanyaannya. Apakah iya yang. Virus dari ikan bisa menular ke manusia. Jangan lupa teman-teman. Virus kan macam-macam ya. Ada yang dari binatang ke manusia. Nggak bisa menularin. Tapi ada juga yang bisa. Sama seperti covid. Yang katanya. Bisa jadi dari. Keluar ke manusia. Jadi virus itu emang begitu. Intinya. Lo harus. Jaga-jaga semuanya. Yang terakhir. Dokter gue bilang. Setelah gue di operasi ini. Bukan berarti gue nggak bisa tertular lagi. Jadi harus lebih bersih lagi. Setelah menggunakan sarung tangan nih. Kedepan. Lalu harus lebih. Higienis. Ketiga. Lo harus lebih sering cuci tangan. Jadi kalau gue ngurusin kolam. Atau lo ngurusin kolam. Dokter gue bilang. Lo harus. Lima. Empat kali. Eh. Sorry. Dua. Tiga kali cuci tangan deh. Biar bersih banget. Itu tips dari gue. Nah sekarang pertanyaannya. Siapa aja. Yang udah pernah. Terserang mata ikan atau kutil. Gara-gara merawat ikan koi. Tolong tunjuk tangan. Dan tulis pengalaman lo di kolom komen bawah. Gue mau tau nih. Apa tipsnya untuk gue. Atau juga. Pengalaman lo buat teman-teman. Biar teman-teman penghobi ikan koi. Nggak terserang penyakit ningrat ini. Penyakit kutil atau mata ikan. Pada tubuhnya. Soalnya kalau iya. Ini penyakit emang unik banget ya. Penyakit murahan sebenarnya. Emang obat ini bisa mahal. Bisa lama. Dan juga merepotkan lo. Dan tanah-tanah lainnya jangan lupa nih. Satu. Kalau terkenal kutil. Pasti lo akan terasa nyeri. Menurut dokter itu sebabnya. Karena si virus. Atau si akar kutilnya. Itu menyerang saraf-saraf. Di tubuh lo. Yang kedua. Kalau lo terserang kutil. Lo jangan sampai iseng. Atau gunain gunting kuku. Atau gunting atau apa. Di kopek-kopek. Atau di isengin. Ketika dia berdarah. Atau terbuka. Atau ada airnya. Dia akan menular. Ke bagian lain di tubuh lo. Dan jangan garuk-garuk. Atau megang-megang. Anggota keluarga lo. Anak. Istri. Pacar. Dan lain-lain. Lo bakal nularin ke mereka. Hati-hati ya. Kutil itu bisa. Menyerang bagian tubuh lo. Bagian mana aja. Termasuk bagian vital lo. Serius. Segitu mengerikannya. Segitu deh. Konten gue yang mungkin bisa lo bilang jorok hari ini ya. Cuman buat gue ini. Gue sih gak jahim-jahim. Gue harus bagi pengalaman gue ini. Biar lo. Gak sampai. Terkena. Atau terpapar. Mata ikan atau kutil. Yang disebabkan oleh virus seperti gue. Jangan lupa. Kalau emang lo suka. Di like. Subscribe. Dan juga. Dibagikan konten ini. Ke teman dan keluarga lo. Sama penghobi ikan koi. Dan yang mau nanya-nanya. Soal ikan koi. Soal kutil gue barusan. Lo bisa. Follow aja Instagram gue. Di bawah ini. DM gue pasti gue balas. Tapi follow gue dulu. Nah nih. Terakhir gue tunjukin. Inilah. Kayak lagi gambaran. Tiga hari setelah. Perawatan. Di laser. Dari serangan kutil. Atau mata ikan. Di jari gue yang ini. Bukan bermaksud jorok nih. Kurang ajar. Tapi emang ini dia. Di jari tengah gue kan aja. Gitu ya teman-teman. Salam hati hobi. Salam nisiki gue. Jiris baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman. Jangan lupa. Like and share ya. Biar kami bisa. Umroh sekeluarga. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye.